Beralih ke berita selanjutnya, Polres Ogan Kommering Ulu belum menetapkan status tersangka atas hasil ungkap kasus tempat penampungan minyak ilegal untuk diolah menjadi BBM jenis Pertalite. Hasil pemeriksaan sementara BBM jenis ini dipastikan tidak menyebar ke SPBU resmi. Polres Ogan Kommering Ulu masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap pengungkapan kasus tempat penampungan minyak ilegal untuk diolah menjadi BBM jenis Pertalite. Di tempat kejadian di Dusun Talang Aman Batu, Kuning, Kabupaten Ogan Kommering Ulu. Kepolres Oku AKBP Arief Harsono menegaskan pihaknya masih melakukan pemeriksaan terkait hal ini. Meski belum menetapkan tersangka pihak Polres Ogan Kommering Ulu sudah melakukan pemeriksaan terhadap diduga pemilik dan beberapa saksi. Saksi-saksi yang kita periksa, yang sudah diperiksa secara intensif itu ada satu orang. Kemudian saksi-saksi yang lain juga nanti, baik yang ada di TKP, sekitar TKP maupun yang mengetahui kegiatan ini. Maupun yang terlibat, ada beberapa nama memang yang sudah kita kantongi yang terlibat dengan kita sinyalir atau kita duga terlibat dalam proses. Mulai dari Ulu sampai ke hilirnya BBM ini. Kita masih menyelidiki semuanya, menyidik dan menyelidiki terkait dengan kegiatan ini. Ini ada atau tidaknya nanti aparat, itu tetap akan kita sampaikan nanti kemudian. Namun untuk sementara, untuk yang terlibat dalam pengolahan ini, untuk sementara tidak ada aparat yang disebutkan. Namun nanti, ke depannya kalau memang ada aparat yang disebutkan pun akan kita proses sesuai dengan aturan yang ada. Diduga aktivitas ilegal tersebut menghasilkan minyak mentah dari musibanyuasin diolah di kawasan tersebut dipasarkan bertonton setiap harinya, menyasar ke daerah-daerah terpencil. BBM olahan ini disebar ke beberapa wilayah, seperti Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku Timur, Oku, dan Muara Enim. Dengan harga jual Rp230.000 perjerigen, dipastikan BBM olahan menyerupai Pertalite ini tidak menyebar ke SPBU resmi, melainkan menyasar penjual BBM eceran yang ada di pinggir jalan. Diberitakan sebelumnya, dari hasil penggerbekan itu ditemukan puluhan jualan berkapasitas 35 liter dan 10 tandon atau penampung minyak berkapasitas 1 ton. Meski tak terisi penuh, 9 tandon kondisinya masih berisi dan satu lagi kondisi kosong. Serta beberapa unit mobil dimuati jualan berisikan BBM ilegal.